Win, kita pulang sekarang. Kamu tenang aja. Besok polisi pasti datang kemari dan menangkap dia. Assalamualaikum. Mbak Winda? Mbak Maya. Maafin saya, Mbak. Maafin saya kalau saya pernah melukai hati Mbak Maya. Tolong, Mbak. Kembalikan Ilona ke saya. Saya sangat khawatir sama keadaan Ilona. Mbak Winda, saya udah bilang. Saya nggak ngambil Ilona. Saya nggak tahu Ilona ada di mana, Mbak. Saya jujur sama Mbak Winda. Saya sendiri juga khawatir, Mbak. Sekarang saya tahu, Mbak. Bagaimana beratnya kehilangan Anda. Saya benar-benar minta maaf, Mbak. Dulu saya nggak nolong Mbak Maya untuk bicara sama Mas Faris soal Nabila. Maafin Mas Faris juga, Mbak. Kalau Mas Faris udah mengambilkan Nisa dari Mbak Maya. Tapi tolong Mbak, jangan hukum kami berdua dengan cara seperti ini. Ilona itu sakit, Mbak. Saya benar-benar kepikiran sama Ilona. Mbak Winda, saya... Terus terang saya bingung gimana cara saya jelasin sama Mbak Winda. Awas, saya harus beruntung sama Mbak Winda. Astaga, lu alasin, Mbak Winda, jangan bangunmu seperti ini, Mbak. Saya mau. Mbak, Mbak. Kebawah dikat Ilona. Mbak Winda, tolong dengar, sayang, Mbak. Dengar saya. Saya nggak tahu gimana harus jelasin sama Mbak Winda. Tapi saya nggak ngambil Ilona. Saya mohon, Mbak, kita nggak perlu bahas soal masa lalu lagi. Saya sendiri khawatir sama Ilona, Mbak. Saya juga ikut cari Ilona tadi. Saya juga nggak mau terjadi apapun sama Ilona. Tolong percaya sama saya, Mbak. Tolong, Mbak. Saya sudah cari Ilona kemana-mana. Kamu memang pintar ya, bersandiwara. Kamu ngaku aja. Kalau kamu yang menculik Ilona. Tadi kamu sudah dengarkan penjelasan dari Winda. Bagaimana kondisi Ilona. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa sama Ilona, kamu yang bertanggung jawab. Itu kan suara omongnya Ilona. Omongnya Ilona marah-marah ke Ibu. Bu Sundari. Saya jujur, Bu. Saya memang nggak tahu apapun soal Ilona. Saya nggak tahu keberadaan Ilona di mana. Kalau kamu tetap nggak mau ngaku di mana Ilona, kamu siap-siap untuk di penjaran. Nisa, Nisa, mau kemana? Sudah malam tidur aja. Nggak mau, Nisa. Mau ke Ibu. Hei, Ibu, kamu nggak apa-apa kok. Bude, Ibu mau di penjara sama omongnya Ilona. Shh, shh, kamu dengerin, Bude, yoh. Bumaya itu nggak akan di penjara. Kamu tuh jangan dengerin suara omongnya Ilona. Udah tidur aja, yaudah malam. Ibu! Ini malah pun jangan lari, loh. Anisa! Karena saya sudah mengadukan kasus ini ke polisi. Lebih baik sekarang kamu ngaku di mana Ilona berada supaya saya bisa cabut laporan saya. Gimana saya bisa melakui sesuatu yang nggak saya lakukan, Bu? Kamu itu bener-bener ya keras kepala? Kalau kamu masih nggak mau ngaku, berarti kamu siap ditangkap dan di penjara. Jangan! Nggak boleh! Ibu nggak boleh di penjara! Anisa, enggak, enggak, sayang, enggak. Anisa kok ada di sini? Ibu pikir Anisa tidur. Ibu, Anisa nggak mau. Ibu di penjara! Enggak, itu nggak akan terjadi, nak. Ibu nggak salah. Ibu nggak akan di penjara. Anisa nggak usah khawatir, ya. Anisa, Anisa masuk. Anisa masuk biar ibu selesaikan urusan ini. Ya? Iya, May. Ayo cepetan, ayo. Ibu Sundari, cukup ya, Bu? Ibu jangan memfitnah saya sembarangan. Apalagi ibu fitnah saya depan Anisa. Biar aja. Biar Anisa dengar bahwa ibunya memang penculik dan pantas buat di penjara. Win, kita pulang sekarang. Kamu tenang aja. Besok, polisi pasti datang kemari dan menangkap dia. Ayo kita pulang. Ya Allah. Kenapa jadi begini? Tolong melindungi Ilona, Ya Allah. Ilona! Ilona! Kita sudah sampai. Alhamdulillah Alhamdulillah Papa Kamu ngapain? Milona lagi gambar, Pak Oke, gambar apa? Gambar ini ada Tuna, ada Mama, ada Papa Ilona, kamu dimana sayang? Papa gak akan berhenti mencari kamu Sampai kamu ketemu Papa janji sayang Beneran, May Kamu gak berangkat kerja lagi hari ini Iya, Budih Aku mau izin kantor Aku mau bantuin Mbak Winda Untuk cari Ilona Aku ngerti gimana perasaannya Mbak Winda Kan aku pernah, Budih Kehilangan anak Ya, kalau Budih terserah kamu Mana yang terbaik Eh, Bu Anissa Anissa kok gak siap-siap sekolah? Kenapa nangis? Anissa gak mau sekolah Kalau gak ada Ilona Anissa gak mau Anissa mau ikut ibu untuk cari Ilona Mulai kamu Anissa Ibu ngerti perasaan Anissa gimana Anissa pasti khawatirkan sama Ilona Kalau Anissa gak mau sekolah hari ini gak apa-apa Tapi Anissa jangan ikut ibu cari Ilona ya Ibu malah khawatir Ibu kan juga gak mau kamu kenapa-napa Anissa tunggu di rumah ya Anissa Anissa mau ikut ibu Anissa gak mau ibu nanti di penjara Anissa kan ibu udah bilang itu gak akan terjadi Anissa percaya sama ibu Ibu gak mungkin di penjara karena ibu gak salah Orang yang gak salah itu gak akan di penjara sayang Anissa jangan mikirin soal itu ya Ibu akan baik-baik aja kok ibu janji sama Anissa Anissa Kamu kan udah denger ibu Kamu gak bakal masuk penjara Kamu gak salah kok Tuh budi aja ngomong begitu Mikirnya jangan kemana-mana Sekarang ibu mau cari Ilona Anissa doain aja mudah-mudahan Ilona cepet ketemu Dan semuanya baik-baik aja Iya ibu Ibu sayang sama kamu Anissa juga sayang sama ibu Yaudah Anissa mandi Terus makan sama Budi ya Ibu mau jalan dulu Assalamualaikum Walaikumsalam Om baru banget Hmm? Aku gak akan bisa tidur Kalo aku belum temuin Ilona mas Mas Arya mau kemana? Mas mau cari Ilona sama Maya Kamu doain ya Supaya Ilona ketemu Mas Arya mau cari Ilona sama Mbak Maya? Dari kemarin Mas sama Maya itu cari Ilona kemana-mana Win Maya sampe hujan-hujanan, Maya khawatir banget sama Ilona Mas rasa Maya segitunya mencari Ilona karena Maya tau posisi kamu seperti apa Maya tau perasaan kamu gimana Win Maya juga pernah dipisahkan sama anak kandungnya Mas Aku sabar deh Tapi aku takut mas Kalo apa yang mama omongin itu bener Kalo memang bener Mbak Maya yang... Win, Win, Win Mas minta tolong sama kamu Hmm Kamu jangan sampe kemakan sama omongan mama kamu Win Sampai kamu buktiin dengan mata dan kepala kamu sendiri Maya gak bersalah Win Percaya sama mas Kamu yang sabar Kamu doain mas ya Semoga Ilona cepat ketemu Mas berangkat ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum